Penyakit asam lambung atau GERD merupakan kondisi yang perlu segera diatasi ketika kambuh. Pasalnya ketika asam lambung naik, hal ini tentu dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan menimbulkan gejala lainnya sehingga menghambat aktivitas pengidapnya. Mulai dari mulut terasa asam, kembung, dada seperti terbakar atau hearkburn, mual, hingga rasa nyeri di ulu hati. Umumnya, mereka yang mengidap kondisi ini akan mengonsumsi obat kimiawi ketika gejalanya kambuh. Namun, ada keyakinan yang mengatakan kalau mengatasi asam lambung naik sebenarnya tidak selalu membutuhkan obat kimia. Sebab, ada beberapa obat alami yang dapat digunakan untuk meredakannya. Rekomendasi obat alami untuk asam lambung naik Berikut adalah beberapa bahan yang diakini mampu untuk meredakan asam lambung saat naik. 1. Sereh Sereh merupakan bumbu dapur yang juga kerap dijadikan sebagai bahan jamu tradisional. Nah, rempah yang satu ini diakini dapat membantu meredakan asam lambung. Hal ini lantaran kandungan antioksidan pada sereh. Menariknya lagi, sereh juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, A, zat besi, magnesium, selenium, dan seng. 2. Jahe Jahe merupakan salah satu rempah yang diklaim dapat meredakan asam lambung dan mual. Jika dirasa aman setelah berdiskusi dengan dokter, pertimbangkan untuk menambahkan jahe parut atau potong dadu ke resep makanan favoritmu. Selain itu, kamu juga dapat membuat teh jahe untuk meredakan asam lambung yang naik. Untuk membuat teh jahe, rendam akar jahe mentah, akar jahe kering, atau kantong teh jahe dalam air mendidih. Namun, pastikan untuk mengonsumsi jahe dalam jumlah yang sesuai. Sebab, penggunaan jahe dalam dosis besar sebenarnya dapat menyebabkan mulas atau masalah lain. 3. Madu Rekomendasi obat alami selanjutnya adalah madu. Nah, studi berjudul Honey Unnutrient with Medicinal Property in Reflux Oesopagitis menunjukkan hasil menarik. Pada studi ini, madu diketahui dapat meningkatkan lendir dan mempercepat penyembuhan yang dapat membantu mengobati reflux dan kerusakan esofagus. Selain beberapa bahan tersebut, ada cara alami lainnya yang dapat diterapkan untuk mencegah penyakit asam lambung. Salah satunya adalah berhenti merokok. Sebab, kebiasaan merokok bisa merangsang perut memproduksi cairan asam lambung lebih banyak dibandingkan biasanya. Itulah penjelasan mengenai obat alami saat asam lambung naik. Jika kamu masih memiliki pertanyaan seputar asam lambung naik, atau sering mengalaminya, segeralah hubungi dokter. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Jangan lupa untuk membagikan video-video kami agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa!